Jadi proses untuk berbuah seperti ini, ada proses lagi ya Be? Misalnya ini laki-lakinya nih, ditaruh di sini, diikat, waktu masih mancungnya itu, diikat namanya insya Allah punya anak. Oh jadi yang susah punya anak, punya turunan, dianjurkan makan ke rumah muda seperti ini? Dan juga kalau orang kurang sahwat katanya makan ini diminumnya sama gawah, Gawah itu dibikin dari bijinya, di sangrai seperti kopi, minumnya ini. Nah Be, orang Indonesia kan nggak tahu, gawah itu apaan sih? Kopi, kopi dari biji korma. Jadi untuk rekomendasi bagi perempuan ya, yang susah hamil, jadi ini dianjurkan makan kurma tak muda. Ini seperti ini. Ini besar-besar sekali Be. Tuh ada. Iya. Ini sukari juga, terus yang besar. Sukari juga, yang besar. Sukari yang besar. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Apa kabar kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbul Amin. Baiklah guys, hari ini saya mau menelusuri perkubunan korma yang ada di Bandida. Nah, dan kali ini saya ditemani sama Babeh Pahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat lah. Nah, sekarang kita mau menelusuri kebun kurma ya. Yang ada di kota Madinah. Ada kurma apa aja Be? Ada kurma Ambar, Sukari, Ajwa, Sama Satawi. Oke guys, seperti biasa sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa berlangganan di channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Pokoknya biar kalian tidak penasaran, ikutin terus video kita sampai selesai. Nah, Kang Irin, kita sekarang disambut dengan kurma yang masih berumur 1 tahun kurang lebih. Nah, dan kurmanya itu ada di depan kita. Masya Allah. Ini obat, katanya kalau yang tidak punya anak makan kurma ini, sepat namanya insya Allah punya anak. Oh, jadi yang susah punya anak, punya turunan, dianjurkan makan kurma muda sepat ini. Dan juga kalau orang kurang sahwat, katanya makan ini, diminumnya sama gahwah. Oh, sama gahwah. Sama bijinya. Gahwah itu dibikin dari bijinya, disangkai seperti kopi, minumnya ini. Nah, Be, orang Indonesia kan tidak tahu gahwah itu apaan sih? Kopi. Kopi dari biji korma. Jadi untuk rekomendasi bagi perempuan ya, perempuan yang susah hamil. Jadi ini dianjurkan makan kurma muda, guys. Seperti ini. Ini besar-besar sekali, Be. Tuh, ada. Ada yang merah, guys. Ini usianya kurang lebih berapa tahun, Be. Nah, ini korma. Ini bangsa tiga tahun. Tiga tahun? Tiga tahun. Tiga tahun. Saya lama, Tengah. Nah, kalau yang ini, Be. Kalau ini bangsa tinggi. Eh, seratus-teratus tahun ada. Ada? Yang gini. Ya, karena punya majikan saya ada di sana. Ratusan tahun? Sudah lima tahun pertama saya ke sini. Belum segini. Kalau ini kurumahnya bentuknya kuning, Be. Lain lagi? Ini sukari. Oh, sukari. Sukari. Arminya manis. Terlalu manis. Kalau ini ambar. Masa Allah sangat subur sekali ya. Ini kurang lebih, Be. Berapa kilo ini? Satu gantungnya itu. Tiga tahun-tiga tahun ya. Tiga puluh. Ada yang empat puluh kilo. Satu ini? Satu ranggai. Satu ranggai. Kalau kelapa amat. Iya. Masa Allah. Coba ke sebelah sini. Ada yang setengah ton, satu turun. Kayak ini ya. Kayak sawit. Nih. Kalau yang ini merah semua. Dapat bangsa empat mil kali ini. Tepat milah. Satu turun. Ini? Tuh guys. Ke bawah cuma berapa setengah meter kurang lebih. Ini alatnya ini biasa dipindahkan lagi alatnya ini. Oh, ada anaknya ini ya? Aku yang dipindahkan lagi. Coba. Ini anaknya ya? Anaknya. Bukan. Coba-coba. Ini tempatnya di mana ini, Be? Di Bir Usman. Bir Usman. Perkebunan. Perkebunan Bir Usman. Yang urusnya sekarang ini keturunan dari Zedini Usman bin Affan. Yang urusnya? Yang urusnya keturunan keberapa gitu. Biasanya keturunannya ya? Biasanya suka ada di sana orangnya. Ini forma juga. Masya Allah guys. Kita sangat bersyukur sekali. Bersama Babeh Parhan dan Kang Erwin bisa menginjakan kakinya ke kebun ini. Coba agak ke sebelah sini aja deh. Jangan takut jalan, takut kelihatan. Di sini banyak burung, Be? Burungnya burung jenis apa aja, Be? Burung kera. Burung kera. Kekukur. Kekukur. Kekukur kutip juga ada. Kekukur kutilang. Pedet. Jogjog. Kalau ini kayak delima. Kayak buah delima. Tuh. Kalau ini kayaknya udah nggak dirawat lagi. Inilah lakinya. Oh, laki-lakinya. Suka diambil itu, dikawinkan. Oh, jadi prosesnya harus dikawinkan lagi ya, Be? Dikawinkan. Ambil dari mancungnya, dikawinkan. Oh. Jadi kalau laki-lakinya nggak berbuah ya? Cuma berkembang doang kalau laki-lakinya, guys. Kalau laki-lakinya seperti ini, kalau dikawinkan seperti ini, ini di taruh di atasnya. Jadi proses untuk berbuah seperti ini, seperti ini, ini kawinkan. Ada proses lagi ya, Be? Misalnya ini laki-lakinya nih. Iya, laki-lakinya. Di taruh di sini. Oh. Diikat. Diikat. Waktu masih manggarnya itu menjarah mancungnya itu. diikat. Kalau nggak dikawinkan, nggak bakalan berbuah seperti ini? Nggak bakalan. Pada jatuh. Berbuah juga pada jatuh. Buahnya kecil-kecil, mas. Banyak. Ini semuanya ini dikawinkan. Setiap hari pegawainya itu dikawinkan korma. Itu pegawainya biasanya orang Sudani. Pakistan banyak ya. Pakistan. Tuh, Masa Allah, sangat subur sekali ya. Iya. Masih ini, guys. Tuh, pada lebat. Allah. Masa Allah. Tuh, Barat Allah. Nah, guys. Seperti yang kalian lihat. Ini seperti buah kaung. Iya, seperti buah kaung. Bebeh Parhan lagi mengambil momen. Momen satu tahun. Ini berbuahnya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Setahun sekali. Setahun sekali. Nah, kalau ini kurma apa, Be? Yang kuning. Yang ini? Iya. Ini sukari juga. Cepat yang besar. Sukari juga yang besar. Sekarang yang besar. Masa Allah. Ini kurang lebih berapa hektare, Be? Disini mungkin bahasa 20 hektare. 20 hektare. Ini perkebunan kurma ini, guys. Perkebunan sahabat nabi, yakni Usman bin Affan yang diteruskan sampai saat ini masih keturunan dari Usman bin Affan. Masa Allah. Sangat subur sekali. Sangat barokas sekali, ya. Jadi, saya merasa nyaman, sejuk kalau jalan-jalan di kebun ke rumah ini. Oke, guys. Cukup segitu saja untuk pedo ringan kita kali ini. Tadi Alhamdulillah saya bersama Babeh Parhan dan Kang Erwin Ismail tadi sudah menelusuri dan memperkenalkan kebunan kurma yang pemiliknya zaman dahulu Usman bin Affan, ya, Be? Jadi sampai saat ini, guys, masih dirawat sama keturunan Usman bin Affan yang ke-12, Be? Yang ke-12. Yang ke-12. Masa Allah. Kebunan kurmanya terlihatilah sangat subur sekali dan lebat sekali. Oke, segitu saja biar tidak terlalu panjang durasinya. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri videonya, jangan lupa berlangganan di channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Bila kalian suka dengan video saya, silakan share ke sosial media kalian seperti Facebook, Instagram, grup WhatsApp, dan sosial media lainnya. Doa saya bagi kalian semua yang selalu setiap menonton video saya, saya doakan semoga panjang umur, murah rizki, dan bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Saya di sini, Abun Kreator, Aaron Ismail, dan Balih Farhan. Kami di sini, pamit undur diri, syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.